Banyak sekali teman-teman yang saya lihat ya di grup itu salah pasang MCB Jadi disini saya akan menjelaskan kesalahan apa saja ketika memasang MCB teman-teman Yang pertama yaitu memasang MCB dengan kapasitas tidak sesuai Nah maksudnya apa sih? Jadi kesalahan dalam menentukan kapasitas arus MCB yang dibutuhkan dapat menyebabkan MCB cepat trip teman-teman Atau bahkan kebakaran Jadi pastikan kapasitas MCBnya sesuai dengan kebutuhan beban Jika MCBnya 2A ya bebannya harus sesuai juga Jangan sampai lewat dari 2A Nanti MCBnya akan trip terus Jika trip terus akan rusak Jika kalian paksa ya bisa terjadi kebakaran teman-teman Jadi teman-teman harus disesuaikan kapasitas MCBnya Yang kedua yaitu pemasangan tidak rapi Jadi MCB ini sebaiknya dipasang rapi dan tertata dengan baik di panel distribusi Ini jika teman-teman memasangnya di panel Jika teman-teman memasangnya di rumah ya harus rapi Yaitu dipasang di box MCB Supaya teman-teman terlihat rapi untuk MCBnya Di sini agar mudah dimonitor dan diidentifikasi Pemasangan sembarangan akan membingungkan teman-teman Jadi jika teman-teman memasangnya MCB di ujung sana Satu lagi di ujung situ Nanti akan membingungkan Ini mana sih MCBnya Nah seperti itu teman-teman Jadi pemasangannya harus rapi Selanjutnya polaritas terbalik Nah jadi kesalahan menempatkan kabel fasa dan netral pada MCB Dapat menyebabkan MCB tidak bekerja dengan baik Bahkan rusak Perhatikan polaritas dengan benar Jadi pemasangannya itu MCB harus dipasang di fasanya Teman-teman jangan di netralnya ya Harus di fasanya Supaya apa? Supaya bekerja dengan baik Seperti sekarang contohnya Banyak kasus di stasi rumah Pemasangan di KWH meternya terbalik Jadi ketika di offkan MCBnya Maka arusnya akan terus mengalir ke rumah Dan membahayakan kita ketika terjadi troubleshooting Maka dari itu perhatikan polaritasnya Yang fasanya harus di MCB Atau MCBnya harus yang fasanya Seperti itu teman-teman Selanjutnya lokasinya kurang tepat Nah jadi MCB itu sebaiknya dipasang pada tempat yang mudah dijangkau Tidak terkena panas berlebih Dan terhindar dari debu atau uap Air yang dapat merusak MCB Jadi pastikan MCB ini terlindungi di panel distribusi yang mudah dijangkau ya Jangan jauh-jauh amat Yang penting terhindar dari air Debu panas Seperti itu teman-teman Selanjutnya Tidak ada marking Jadi MCB itu sebaiknya diberi label ya Atau marking untuk menunjukkan sirkuit apa yang diproteksi Agar memudahkan identifikasi dan troubleshooting Seperti yang sudah tadi saya singgung Jadi si MCB itu teman-teman kasih nama Atau marking si kabelnya itu Supaya apa nanti ketika ada perbaikan Teman-teman tahu mana yang harus diopkan Dan jika terjadi trip di MCBnya atau jeklek ya Maka nanti teman-teman akan tahu nih Ini beban apa sih yang trip Nah nanti teman-teman harus memperbaikinya yang mana Jadi faham gitu Apa yang harus diperbaiki Jadi teman-teman Sebesarkan MCBnya memakai Marking ya Supaya terlihat jelas gitu Untuk selanjutnya yaitu Terlalu banyak beban satu MCB Jadi jangan menyambungkan terlalu banyak peralatan pada satu MCB Karena dapat melebihi kapasitas MCB Dan menyebabkan trip Contohnya MCB hanya 10 ampere Tapi disananya ada beban-beban yang banyak Ada pompa air Ada motor listrik yang besar-besar gitu Jadi akan panas nanti MCBnya teman-teman Jika MCBnya teman-teman modifikasi ini bahaya lagi Jadi cukup saja satu MCB itu satu beban Jika di industri ya Intinya jangan melebihi kapasitas dari MCB tersebut Sama kayak nomor satu tadi ya Jadi MCBnya jangan terlalu banyak beban Dihawatirkan panas dan bisa kebakar Apalagi kabelnya tidak memadai Itu udah parah Oke jadi segitu teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang saya jelaskan Jika ada yang masih ditanyakan silahkan tanyakan di bawah Terima kasih ditungguh untuk video saya Yang selanjutnya